Lakukan hukum cabuk seratus kali Dan mengusir Bagas dari dia saya Terima kasih Kamu sudah memenuhi permintaan ibumu dan meniang bapakmu Mau pulang ke kampung Tidak ada alasan bagi Bagas untuk tidak memenuhi panggilan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini acara apa ya Kang? Hajatan, karena panen setnya berlimpah Bagas Jadi harus ukuran Hampur agak Tapi salah caranya Awas kamu Mulai hari ini tugasmu bertambah Kita harus melakukan hukum cabuk seratus kali Dan mengusir Bagas dari dia saya Sejak awal aku sudah yakin Kalau dia yang menjadi pangkal masalah Hukum Hukum Adina Muhammad Wajili Zalimin Bidzalimin Manamun kin bagas mu sihitu Anka Bidzalimin 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 Film Jin Khoda menceritakan kisah tentang Topoh laki-laki namanya Bagas Boy Hamsah pulang kampung setelah bermukim Lama di pesantren. Melihat situasi kampung tempat Bagas tinggal Terlihat banyak perubahan Bukan perubahan yang menyenangkan Namun mengenaskan Kampung yang dulu begitu damai Tenteram dan tenang Berubah menjadi kampung maksiat Bagas berinisiatif mengajak Ayu Hafiza Devi Dan Hadi Widi Dwinanda Untuk mengubahkan kampung yang terkesan Diambang kehancuran karena keburukan ahlak Menginstal ulang kampung yang amburado Tapi sayangnya Usaha kerja keras Bagas tidak berjalan mulus Begitu banyak rintangan Bahkan sampai tingkat yang paling mengerikan Bagas dengan sengaja hendak dihabisi nyawanya Peluru senapan milik Wilia menembus tubuhnya Sampai ia bersimbah darah Lantaran Wilia merasa sangat dendam Karena Bagas dianggap sebagai penghalang Atas perbuatan buruknya yang merusak Keimanan penduduk kampung Demi mengeruk kekayaan Akhirnya Wilia dan anak buahnya bersepakat Untuk menyingkirkan Bagas Dengan dibantu enam orang lainnya Mereka mempersekusi Bagas hingga tewas Jenasa Bagas selalu dibuang ke sungai Di bawah jembatan Tapi alangkah terkejutnya mereka Dari masjid terdengar salawat asikil Yang biasa dilantungkan Bagas Ketika menjelang asan subuh Mereka penasaran dan langsung mendatangi masjid Mereka ketakutan melihat Bagas Yang ternyata masih hidup Mereka semakin ketakutan Ketika dua orang di antara mereka Ditemukan tewas dengan sangat mengerikan Sejak itulah teror Bagas Yang selalu mengendarai sepeda Dan membunyikan belia menghantui mereka 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 Mereka